hai 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 apa kabar welcome back to my channel kembali lagi bersama aku andini ada yang bisa tebak aku dimana yap betul sekali kali ini aku lagi ada di hobbit hill eco village and resto jadi ini tuh kayak resto dengan tema hobbit hill gitu rumah hobbit dan ini tuh terletak di perbatasan bekasi bogor tempatnya masih asri banget masih banyak tanah-tanah kosong buat kalian yang cari hiburan atau sekedar refreshing atau sekedar kulineran tempat ini cocok banget karena nuansanya nuansa alam banget kita langsung melihat ke alam nggak di ruangan gitu penasaran kan sama rumah dalemnya gimana tonton terus dan jangan diskip cek hidup nah ini kalau kita lihat setelah pintu masuknya ya di sebelah sana tuh ujung nah ini sekitarnya ada model rumah-rumah hobbit kayak gini dan rumah rumah hobbitnya itu ada yang khusus pelanggan ada yang khusus dapur ada yang khusus musholah dengan view danau kalau ngelihat danau ini jadi ngetaman mini nggak sih kayak ada peta-petanya gitu nah terus ini tempatnya juga alam terbuka gitu ya guys konsepnya jadi ada ya langsung aja kita kedalemnya kita cari tempat yang pewek buat nikmati makanannya di Hobbit Hill ini kira-kira makanannya worth it nggak ya sama tempatnya yang sebagus ini seasri ini ini sih comfy banget sih menurut gue cuman kalau gue tuh ngambilnya yang di luar nggak di dalam rumah hobbitnya karena ya biar ada angin sepoi-sepoi aja gitu biar adem dan langsung view nya itu bener-bener danau nah jadi gue duduknya di tengah-tengah sini masih ada atap-atapnya gitu sih atap-atap jerami gitu itu yang orange itu dapurnya jadi deket kalau kita pesan terus disini juga ada konsep lesehan ada konsep meja juga di rumah hobbitnya ini pokoknya unik lucu gitu cuman emang kalau yang lesehan tuh agak penuh gitu ya jadi satu rumah hobbit itu bisa beberapa tamu jadi gua lebih prefer Hai yang di alam terbuka tadi yang di luar tadi gitu biar enggak berkumpul deket-deket gitu biar ada hawa kalau terbuka Hai nah ini gua mau melihat ke belakangnya si hobbit helm ini Nah itu ada musola tuh yang orange terus kalau di belakangnya tuh yang di belakang bambu-bambu itu ada dapurnya si hobbit ini kalau buat masak-masak pesanan customer-nya dan kita lihat belakangnya tuh Hai masih tanah kosong guys dan ini luas banget masih ada tanah lapang gitu di belakang rumah hobbitnya ini dan kayaknya di belakangnya ini tuh kayak tanah pertanian milik warga gitu deh guys soalnya di kotok-kotokin gitu ada ayunan juga buat kalian yang bawa anak-anak bisa main ayunan disini terus kayak Hai ada wahana-wahana gitu deh kayak semacam tembok-tembok tua ban-ban gitu buat mainan juga cuman ini kayak rentan banget kayak udah tua banget ngeri ngeri gimana gitu kalau anak kita main cuman kalau buat foto sih it's ok lumayan buat background foto jadi Instagramable sih menurut gua ban-bannya juga walaupun enggak teratur bisa buat jadi background foto Hai nah terus ke depan lagi langsung ke danau deh jadi si hobbit detailnya ini cuman seruang lingkup kotak itu doang sih enggak terlalu luas banget menurut gua malah tanah kosong yang luas Hai nah ada dahan-dahan gitu tuh bisa buat foto juga dengan background danau itu juga bagus terus ada kaya jembatan kayu gitu di ujung untuk menunya gimana sih rasanya aku pesennya rujak kangkung guys seperti ini penampakannya kayak tumis kangkung sih bukan rujak rasanya juga sosok aja karena mau ke tempat lain aku pesen makanannya dikit enggak terlalu banyak bisa review dari test to money yang ada sih rasanya biasa aja yang enggak gimana gimana gitu jadi lebih ngejual pemandangan ya dibanding makanannya so balik lagi kepilihan kalian kalian mau kesini untuk makanannya atau pemandangan don't expect too much sih kalau menurut aku jadi biasa aja untuk ukuran tempat makan ini asri banget dan bikin nyaman banget makannya setiap sudutnya bisa untuk foto dan upload Instagram deh terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya bye bye like